Selamat sore teman-teman dimanapun berada Hari ini 24 April 2020 Sekitar pukul 16 lewat 30 menit Seharusnya saya hari ini nge-vlog di rooftop lantai 32 Untuk meliput teman-teman yang lagi bersenam menjelang bubuka puasa Namun hari ini berhubung salah satu instruktur kita Senam yaitu pasien juga yang saat ini beliau bilang sedang tidak enak badan Makanya kami undur untuk esok hari bersenam menjelang bubuka puasa Hari ini ada pemandangan yang luar biasa Saya melihat ke lantai bawah khususnya di luar Dari jendela di lantai 28 Dari kamar saya di kamar 72814 Saya melihat ada 3 bis Dikawal dengan mobil patroli polisi Tadi juga saya lihat Tapi tidak sempat rekam ya Ada mobil polisi militer juga Lalu 3 bis ini juga ada Mobil ambulans Beberapa mobil ambulans Dan ada mobil pribadi juga Saya tidak tahu apakah ini pasien yang masuk Atau petugas medis Atau perawat Untuk lebih jelasnya nanti saksikan saja videonya Tapi jangan lupa sebelum menyaksikan videonya Teman-teman semuanya Subscribe ya channel ini Sekaligus like, share, and comment Dan jangan lupa Untuk aktifkan loncengnya Karena dengan aktifkan lonceng Teman-teman semua bisa mendapatkan Notifikasi atas video-video yang saya upload Yang terbaru Ingat teman-teman ya Subscribe itu Gratis Dan tidak berbayar Terima kasih Salam sehat Jangan lupa teman-teman untuk subscribe Aktifkan loncengnya Untuk notifikasi video-video selanjutnya Terima kasih Ya bisa kita lihat Ini saya pantau dari lantai 28 Ada bis masuk Entah ini bis Apa ya Bis Pasien sepertinya Grup pasien Kita bisa tengok Mungkin agak dekat lagi Sepertinya pasien Karena Di dalamnya Ada penumpang memakai masker Wah Ya Tuhan Makin bertambah ternyata Pasien-pasien Disini Ini Bapak-bapak aparat Berlari Kita coba Pantau terus Ini sepertinya alat kebersihan Ya Ini saya ambil gambar Sangat jauh sekali Mengambil dari lantai 28 Kita tunggu ya Teman-teman Kelanjutannya Seperti apa Seperti info Sebagai info juga Jadi Ini adalah gojek Yang biasa Mengantar Paket Yang akan Yang dikirim oleh Keluarga pasien Biasanya mereka Mereka masuk dulu Ke pos 7 Mereka minta izin dulu Untuk nanti Bisa Ke Lobby IGD Kita pantau teman-teman ya Ini bisnya Bis apa ya Big Bird Bis Big Bird Oh ternyata bisnya masuk Bisnya masuk teman-teman Bisnya memasuki area Bisnya memasuki area Wah Ada 2 bis Ada 2 bis Oh my god Ada 2 bis Sedang dipandu oleh Bapak TNI Disini juga kita lihat Ada gojek-gojek Sedang dipandu Untuk Palkir Oh my god Ada 3 bis Oh my god 3 bis Saya sendiri Entah Gak tau nih Bis Bis apa ini Kita lihat juga Ada Mobil ambulans Mobil ambulans Di belakang bis tersebut Tuhan Selamatkan Indonesia Selamatkan Selamatkan Negeri kami Tuhan Jangan sampai bertambah Kebetulan terhalang Kita coba lihat Dikawal juga ya Oleh Polisian Oleh polisian Memakai Memakai APD lengkap yang ada di mobil Polisian ini Polisian ini Pelabuhan Tanjung Priuk Kita bisa lihat Polres Pelabuhan Tanjung Priuk Ada apa gerangan Saya sendiri tidak tahu Ini hanya sebatas Ini hanya sebatas melihat Rekaman saja Memantau dari lantai 28 Tepatnya dari kamar saya sendiri Dari kamar 72 814 Itu saja teman-teman Yang mau Saya Sampaikan Sebatas mata saya Bisa merekam Kamera ini bisa merekam Dari lantai 28 Wisma Atlet Kita melihat Ini apa yang dilakukan oleh petugas Berbaju APD Sepertinya ini Sopir Ambulans Bersih-bersih Menggunakan Sejenis Alkohol Atau apa ya Kita lihat juga Disini Sepertinya Ada yang turun ya Ini Dipastikan sih Kalau sudah bawa koper Pasti ini Mau nginap disini Mau dirawat disini Oh my God Oh Tuhan Apakah ini tenaga medis Kemungkinan ini tenaga medis Yang dipirim Semoga ini benar-benar tenaga medis Karena kita lihat turun Dengan Membawa koper Dari mobil ambulans Saya berdoa Semoga ini benar-benar tenaga medis Tuhan kirim Untuk Merawat kami Kami disini Kalau melihat dari DVI DVI ya Berarti dari Polri Ini dari Polri Baik itu saja Terima kasih Untuk informasi selanjutnya Ini akan saya upload kembali Silahkan aktifkan loncengnya ya Teman-teman yang sudah subscribe Biar mendapatkan video terbaru Dan terkini Terima kasih Terima kasih Terima kasih